Oh gari-gari MPEG seperti biasa sebelum kanjut ke dalam videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol X sama pencet tombol subrek dan satu orang satu komen-komen apa aja bang apa aja kita debat di kolom komentar kocak Oh gari-gari kali ini kita akan membahas tentang turnamen M series yaitu M5 World Championship 2023 turnamen apa itu Bang Piala Cikiga kocak dasar dugong ini turnamen Piala Dunia Mobile Legends Bang Bang Turnamen Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship 2023 akan diadakan di Filipin jadi tuan rumahnya Filipin kelas udahlah tuan rumahnya Filipin kasih aja piala M5 ke tim-tim Filipin aja kenapa udah dipastikan 100% ini yang juara dari Filipin sih kocak Hai untuk babak basa grup akan dimulai pada tanggal 2-7 Desember sedangkan tubuh babak Playoff akan dimulai pada tanggal 9-17 Desember 2023 ada jaya-jaya enggak Bang ada info seror enggak Bang jangan mencari yang tidak ada kocak jadi nanti akan ada 16 tim yang akan berpartisipasi di ajang turnamen M5 nanti 16 tim ini akan dibagi kedalam empat grup masing-masing grup berisi empat tim dan nanti akan dikocok untuk pembagian grupnya dan pembagian grupnya juga udah dilangsungkan dan ini dia hasil pembagian grupnya adik-adik di grup A ada Onyx Sprout dari Indonesia ada siusun dari Kamboja ada triple isprout dari Arab Saudi ada Bigetron Sean dari Brazil sedangkan di grup B ada blacklist internasional tim kebanggaan bank di rosa piteng blacklist dari Filipina ada juga fireflux isprout dari Turki ada RRQ Akira dari Brazil ada tim SMG dari Malaysia di grup C ada AP brand dari Filipina ada Bournemouth school dari Myanmar ada tim flash dari Singapura dan juga ada Lilgan dari Mongolia di grup D ada gig fam dari Indonesia ada the Ohio Brothers dari Nota Amerika ada homie bias dari Malaysia ada defo dari kualifikasi ekasa hahaha depo apa Bang Dios full pocah kalau menurut kalian tim yang berada di zona neraka di grup mana adik-adik kalau menurut abang yang satu ini sih paling prediksi si paling dari masa masa depan kalau menurut gua yang berisi grup 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 neraka itu grup B sih kalau ruka soalnya banyak kuda hitam ya di situ ada RRQ Akira dari Brazil ada tim SMG dari Malaysia ada blacklist ada juga fireflux isprout gila ini kuda hitam semuanya tapi tetap sih tim kebanggaan bank di rosa piteng blacklist kelas internasional gue yakin bisa lolos ke babak play objek ya Oh gari-gari kita dia untuk pembagian grupnya kita kanjut untuk sistem pertandingan nanti di babak fase grup akan menggunakan sistem single round robin tunggal menggunakan sistem best of three jadi nanti sesama tim dari masing-masing grup akan saling bertemu satu kali pertemuan menggunakan sistem bo3 best of three nanti di posisi pertama dan kedua dari masing-masing grup akan lolos ke babak play ob sedangkan di posisi ketiga dan keempat tereliminasi out alias tim drag system hahaha pokoknya posisi ketiga dan keempat drag system eliminasi out untuk penentuan siapa yang di upper dan di lawar dari masing-masing grup juara satu dan juara dua di masing-masing grup itu semuanya di upper bracket adik-adik jadi mau posisi ke satu atau kedua di dari masing-masing grup semuanya di upper bracket nanti untuk menentukan siapa yang di upper bracketnya mereka dikocok lagi adik-adik jadi posisi pertama dari masing-masing grup itu berada di full satu itu tim papan atas kalau di posisi kedua mereka berada default dua jadi nanti akan dikocok setelah fase grup babak fase grup berakhir jadi semua tim yang lolos ke babak play ob masuk upper bracket semua tapi nanti dikocok lagi untuk menentukan siapa lawannya untuk berhadapan di upper bracket kocak hahaha agar-gari kita ganjut untuk jadwalnya Bang Oke ini dia untuk jadwalnya di-gadik untuk babak fase grup di hari yang pertama untuk babak fase grup itu akan dimulai pada hari besok ya guys ya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 babak fase grup akan berlangsung enam hari sampai hari Kamis nanti ya adik-adik sampai tanggal 7 Desember 2023 ini dia mes pembukanya di hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 di mes pembukanya ada pertandingan ap brand dari Philippine Parsos Boromaskol dari Myanmar yaitu pada pukul 14 jendol-jendol GMT plus 8 jam berapa itu Bang kalau waktu Indonesia bagian barat ya guys ya karena ini pertandingan disiarkan langsungnya dari Philippine jadi kalau WIB nya 14.00 WIB nya jadi 13 jendol-jendol jam 1 siang jadi kurangin satu jam Bang ya karena waktu WIB2 GMT plus 7 jadi kurangin satu jam adik-adik jadi di tiga belas jendol-jendol waktu Indonesia bagian barat menggunakan sistem best of 3BO3 mes keduanya ada fireflok isprat dari Turki versus SMZ dari Malaysia yaitu pada pukul 16 jendol-jendol GMT plus 8 kurangi satu jam jadi 15 jendol-jendol waktu Indonesia bagian barat jam 3 sore di mes selanjutnya di mes ketiga kita ada pertandingan gig fam versus homie bias dari Malaysia ya gisya yaitu pada pukul 18 jendol-jendol GMT plus 8 kurangi satu jam jadi 17 jendol-jendol waktu Indonesia bagian barat di mes keempatnya untuk babak fase grup stek di hari yang pertama yaitu ada Onyx isprat versus Bigetron Shots dari Brazil bukan dan Bigetron Alpha kan bukan ini Bigetron Brazil adik-adik yaitu pada pukul 20 jendol-jendol GMT plus 8 kurangi satu jam jadi 19 jendol-jendol waktu Indonesia bagian barat jam 7 malam adik-adik Hai lalu dukung siapa Bang gua ya jelas selalu dukung blacklist yang ngasih the best in the world kalau adalah blacklist walau enggak indoprene Bang kata siapa gua enggak indoprene Hah terus dukung siapa dukung Onyx lah Bang kalau enggak gig fam lah sama-sama aja di Onyx ada player PH Hai digi fam juga ada player PH way merayu not sekalian gua dukungnya blacklist the best blacklist in number one in the world kombo my penuh sama wis walaupun kedua player ini pensi gua yakin para penerusnya akan membangkitkan pasukan-pasukan blacklist ya kisah gigi gaming adik-adik go blacklist go Oh gari-gari gitu dah untuk jadwal pertandingan dari grup stek di hari yang pertama untuk di hari kedua di hari ketiga kalian baca sendiri sampai di hari yang jadwal untuk babak pasok grupnya nih ada pasok grup di hari yang kedua ergi akira main lawan blacklist woki lainnya the big message jawab narkah sih untuk di hari keduanya hari Minggu Bang ya untuk dari Seninnya nih ada big mess juga nih ada blacklist versus SMG Indonesia dari Rabu Bang ya untuk hari Kamisnya big mess nih ya Bermeskul onyx wangkada big mess ini masok untuk di hari kelimanya big messnya apa ini RRQ Akira ini ini big mess ini RRQ Akira versus SMG di Malaysia dari Rabu Bang ya untuk hari Kamisnya big mess ini ya bang blacklist tim kebanggaan Bang Dirau versus fireblog dari Turki Oh gari-gari jadi itu dia untuk informasi seputar m5 yang akan diadakan di Filipina mulainya hari besok hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 adik-adik gocah longga dukung RRQ Bang lah enggak ada RRQ nya ya udah gua dukung blacklist ya enggak sih kombo my Venus sama wis the best in the world gede-gede bang yoi udah Bang lo gua kasih dana buat bikin password Filipina kenapa emang adik-adik gua bukannya enggak indopride tapi kan tim onyx sama geekfarm ada player ph-nya gue jadi males dukung tim-tim Indo kebanyakan player ph kocak lah sekalian gua dukung blacklist GG blacklist oke dikadi segitu itu aja informasinya semoga berenpat tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun meninggikan tim lain jika ada kesamaan nama latar belakang dan toko itu hanya satu buah piktif belakasio next video Sian Goodwish and bye-bye selamat datang tak Hai 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 hai